Pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan Anissa Rizkia yang sudah bersama dengan dokter spesialis jantung di sana untuk mengetahui lebih banyak soal penyakit jantung. Anissa, sebenarnya apa saja yang menyebabkan resiko penyakit dan serangan jantung, Anissa? Baik, Davi dan juga pemirsa, apa saja yang menjadi penyebab resiko serangan jantung? Apakah benar rentan terkena oleh kaum muda begitu? Akan kami tanyakan langsung kepada dokter spesialis jantung dan juga pembuluh darah. Beliau ini saat ini sedang, baru saja melakukan operasi ya dok ya, pemasangan ring bisa dijelaskan kepada pemirsa apa sebenarnya yang menyebabkan bisa terjadi serangan jantung? Iya, terima kasih Mbak. Serangan jantung itu terjadi kalau ada penyempitan pembuluh darah yang memberi aliran darah ke jantung, yang disebut pembuluh koroner. Jadi pembuluh koroner ada suatu penyempitan yang disebut dengan kerak, atau kalau bahasa Indonesia pelak. Nah, pelak ini sebelumnya terbentuk sudah lama, jadi dia bahkan disebut dalam beberapa referensi itu Dekade pertama. Tapi dengan saat ini, beda dengan yang tahun-tahun atau sebelumnya gitu ya, saat ini kelihatannya pelak ini terbentuk lebih dini, lebih awal. Ataukah ini dengan pola hidup, pola makan, ini mungkin bisa saja terjadi. Sehingga orang akan mudah kena pelak atau kerak tadi itu kalau dia mempunyai faktor risiko. Nah, faktor risiko ini dibedakan menjadi dua. Faktor risiko yang bisa diubah, dimodifikasi, ataupun faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Contohnya apa? Faktor risiko yang mudah dimodifikasi adalah yang umum ada empat saja sebenarnya. Nah, yaitu diabetes, kolesterol tinggi atau dislipidemi, hipertensi, dan kemudian merokok. Nah, ini kan kita bisa kendalikan itu faktor risiko. Orang yang terpapar faktor risiko akan timbul pelak lebih dini. Nah, kemudian yang tidak bisa dimodifikasi adalah usia. Kalau laki-laki di atas 45, kalau wanita di atas 55. Yang faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi lainnya adalah jenis kelamin. Laki-laki cenderung lebih mudah terkena penyakit jantung koroner. Faktor risiko yang berikut adalah family history. Jadi, turunan dari ayah ibunya. Jadi, kalau ibunya kurang dari 65 tahun dia menderita penyakit kardiofaskuler, tidak harus jantung, misalnya stroke, atau penyakit pembuluh perifer, apalagi dia ada rewat serangan jantung. Anaknya mudah terkena serangan jantung juga. Kalau laki-laki itu di bawah 55, dia kena serangan jantung. Itu akan mudah terjadi, anaknya akan kena penyakit jantung koroner. Prof Budi, bisa dijelaskan sebenarnya pencegahannya ketika kita sudah tahu bahwa kita keturunan penyakit jantung atau pola hidup kita yang tadi Bapak sebutkan itu, apa nih Prof? Jadi, yang penting kita harus aware. Aware terhadap keluhan. Paling sering keluhan orang dengan penyempitan, pembuluh koroner, ini sebelum serangan jantung ini, Mbak, itu biasanya nyeri dada. Nyeri dada yang tipikal atau khas. Biasanya letaknya di belakang dada, atau istilah kedokterannya itu retrosternal. Itu kemudian dia menjalarnya bisa di ulu hati, bisa di lengan kiri, dada kiri, bahkan di leher, kemudian merahang. Sehingga seringkali dia datang malah ke dokter gigi karena sakit gitu ya. Atau ke dokter penyakit dalam karena dia nyeri ulu hati di kira mah. Nah, kalau orang dengan demikian, harus di follow up. Cari faktor risiko, minimal dilakukan pemeriksaan elektrokardiogram. EKG untuk mendeteksi adakah gangguan curiga penyempitan. Kalau ada keluhan tetapi EKG-nya normal, kita harus lakukan provokasi tes. Provokasi tesnya adalah dengan pemeriksaan treadmill, contohnya. Nanti di treadmill, itu akan kelihatan perubahan EKG-nya. Oh, ini ada penyempitan atau tidak. Begitu ada penyempitan yang disebut dengan treadmill tes positif, kita harus kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Standarnya adalah angiografi koroner. Itu yang lebih pasti, yang dilakukan di CAT Lab, yang seperti baru saja saya lakukan. Kalau itu menyempit, kita bisa lakukan pelebaran. Dengan balon atau dilanjutkan pemasangan stand, yang disebut dengan pemasangan ring, mungkin pemasangan ring atau PCI, Percutaneous Coronary Intervention, dengan dipasang ring. Atau mungkin kalau bisa, bypass, bisa sampai bypass. Jadi kita tahu duluan sebelum orang serangan. Baik, terima kasih Prof Budi Yuli atas waktunya di sela-sela sedang memasang ring kepada pasien. Karena ini salah satu bentuk awareness kita kepada jika lo terasa nyeri ataupun nyeri dada ataupun lainnya, mungkin Anda bisa langsung mengecek dan aware dengan tubuh kita masing-masing. Demikianlah, Davi kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkiya atas informasinya yang berdialog dengan salah satu dokter yang memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Tentunya pola hidup yang sehat. Begitu ya, hindari merokok. Itu salah satu yang mungkin bisa kita upayakan memperkecil resiko penyakit dan serangan jantung.